Intro Baikin apa yang kita masuk untuk penelpon Kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Salawatnya bapak? Alhamdulillah Sayyidina Muhammad Dengan bapak siapa? Dari mana? Nasruddin di Samarinda Samarinda, silahkan langsung bertanya kepada uya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Begini Buya Saya mempunyai teman si A Sama si B Si A ini Sudah tidak suka dengan si B Sedangkan si B juga tidak suka dengan si A Jadi kalau saya bertemu Ya silahkan Ini mohon maaf Pak Volume TV-nya bisa dikecilkan terlebih dahulu Mungkin dimatikan terlebih dahulu Supaya lebih jelas suaranya Oh TV-nya dimatikan ya Pak Kecilin, dikecilin boleh Eh kecilin, kecilin Suaran jelas, silahkan lanjut Silahkan lanjut Ya Saya mempunyai teman Dengan A dengan B Selama ini si A tidak suka dengan si B Si B tidak suka dengan si A Jadi saya setiap ketemu si A Saya menyampaikan bahwa si B itu sebenarnya baik Dengan si B juga saya ketemu Menyampaikan bahwa si A baik Padahal saya berbohong Itu bagaimana Bu ya Baik Masya Allah Terima kasih Terima kasih Sudah cukup? Cukup Baik Masya Allah Baik Itu adalah termasuk bagian akhir nanti Ada beberapa kebohongan yang diperkenankan adalah untuk jadi juru damai Tidak titip salam kita bilang titip salam Tetapi mainnya cantik Agar mereka tidak tahu kalau kita berbohong Jadi ya kita kemas dengan cerita Kalau langsung kita titip salam Ngerti ya bohong Ini Ustadz ngertikan Apalagi pergi sama Ustadz Alah paling ini Pengen nyampaikan ke saya bohong Tapi dengan cara yang manis Misalnya ngomong Dari mana Dari rumahnya si Ahmad Ahmad Dia sudah tidak enak Ahmad Ahmad katanya pengen ke sini Pengen ketemu kamu kok Mau ikut tadi Selalu mau ikut Tapi ada kesibukan Jadi dikemas Seolah-olah bahasa kita itu bukan bahasa Bahasa yang bakal ketahuan Kalau kita ingin mendamaikan Boleh Jadi intinya Berbohong untuk mendamaikan adalah boleh Tata-tata tentunya Dibalik kebohongannya Tidak ada maulorot sama sekali Yang maulorot apa? Misalnya begini Bohong Si A itu kayaknya Sebenarnya sama inti Masya Allah baik Kemarin mengirim duit 3 juta sama inti Akhirnya yang 3 jutanya dicari Tidak ada Bohong ketahuan nanti Jadi kalau berbohong Adalah Di dalam mendamaikan orang Yang tidak ada maulorotnya nanti Jadi dengan cara yang manis Yang cantik Dan itu adalah damai Jadi judul damai Dan itu baik Diperkenankan Bohong seperti itu Jadi betul yang ditanyakan itu Adalah nanti akan dibahas Di akhir Ada beberapa bohong Yang diperkenankan Karena demi kemasalahan Wallah alam bisalam Terima kasih telah menonton